Oke friends, welcome to Zervan Gaming Jadi pada video kali ini, gue bakal memberitahukan kepada teman-temannya Hal-hal yang tidak perlu kita lakukan saat update 2.6 di Genshin Impact Jadi gue udah pernah juga buat video seperti ini ya Judulnya cukup berbeda, yaitu Hal yang harus kita lakukan sebelum update 2.6 Namun kali ini cukup berbeda ya Hal yang tidak perlu kita lakukan sebelum update 2.6 di Genshin Impact Oke friends, tujuan gue membuat video ini agar teman-teman dapat menghemat beberapa resin ya Kenapa gue sangkut pautkan dengan resin? Gue bakal jelaskan nanti setelah intro ya Oke friends, langsung saja kita mulai videonya Let's go Oke friends, yang pertama itu adalah tidak perlu gacah di banner update 2.6 Seperti yang teman-teman tahu, bahwa update 2.6 itu bannernya sangat menggoda ya Itu sangat-sangat menggoda Itu bannernya yang pertama adalah Ayato, yang kedua adalah Fenty, dan fase keduanya adalah Ayaka Itu merupakan banner-banner yang sangat menggoda ya Namun gue ingin mengingatkan kepada teman-teman yang menunggu Kazuha ya Itu kabarnya bakal rilis setelah update 2.6 atau lebih tepatnya 2.7 bersama Yelan Namun ini masih informasi kabar angin Jadi bagi teman-teman yang masih menunggu Kazuha dan ngotot ingin Kazuha daripada Ayaka, Fenty, atau Ayato Gue lebih sarankan teman-teman tidak gacah banner update 2.6 Namun jika teman-teman sudah memiliki tekad yang bulat untuk gacah Ayato, atau Fenty, atau Ayaka Teman-teman bisa cek video gue untuk membantu penjelasannya mengenai 3 karakter ini Itu gue udah buat videonya yaitu Ayato, Ayaka, dan Fenty ya Gue bakal letakkan linknya juga di deskripsi Jadi teman-teman bisa tahu apa yang teman-teman lakukan sebelum mendapatkan karakter tersebut ya Itu khusus buat teman-teman yang menunggu Kazuha Jadi jika teman-teman tidak menunggu Kazuha, teman-teman bisa hiraukan atau abaikan tips dari gue yang pertama ini ya Teman-teman silahkan gacah yang teman-teman inginkan Yang kedua adalah farming domain artefak baru Teman-teman tidak perlu lakukan hal tersebut ya Kenapa gue bilang begitu? Untuk artefak baru sendiri itu cuma beberapa karakter lah yang bakal menggunakannya Dan itu artefaknya harus gue kuih sangat bagus ya Yang pertama itu adalah Fair Million Hereafter Dan yang kedua adalah Echoes of Unoffering Namun masalah utamanya, apakah teman-teman bakal menggunakan artefak ini Sebelum teman-teman farming atau teman-teman mulai coba domain dari artefak baru tersebut? Itulah pertanyaan dasarnya Apakah teman-teman bakal menggunakan artefak baru ini? Jadi untuk artefak barunya Yang pertama itu adalah Fair Million Hereafter Jadi untuk memaksimalkan potensi dari artefak ini Teman-teman harus kekurangan darah saat elemental burst Dan seperti yang teman-teman tahu Bahwa Xiao lah saat ini yang mengurangi HP-nya atau darahnya ketika dia sedang elemental burst Mungkin Hu Tao juga bisa Namun Hu Tao tidak elemental burst Dia menggunakan elemental skill ya Jadi itu cukup berbeda Jadi bagi teman-teman yang sudah punya Xiao atau ingin ganti artefak lama Xiao ke artefak baru Silakan farming ya Namun ingat jika teman-teman tidak memiliki Xiao ya Itu teman-teman tidak perlu farming di domain tersebut ya Atau domain baru ini Jadi yang kedua artefaknya adalah Echoes of Unoffering Itu artefaknya cocok digunakan saat teman-teman memiliki Ayato atau Yuimiya Kenapa gue bilang begitu? Jadi untuk artefak set baru ini teman-teman bisa mendapatkan buff tambahan dengan normal attack ya Jadi artefak Echoes of Unoffering ini cocok buat teman-teman yang menggunakan normal attack di karakternya Seperti Yuimiya dan Ayato Jadi bagi teman-teman yang belum punya Yuimiya atau Ayato Gue sangat tidak sarankan untuk memulai atau mencoba domain artefak baru ini ya Jadi bagi teman-teman yang tidak memiliki karakter Xiao, Yuimiya, Ayato, dan Hu Tao Gue rasa Hu Tao ya Itu teman-teman tidak perlu farming dari domain baru di Chazam ya Itu bakal sangat menghemat original dari sini teman-teman ya Dan juga tentu saja itu Morata teman-teman juga bakal hemat Namun jika teman-teman ingin dapatkan bahan artefak ya Untuk ya tumbal Teman-teman bisa coba domain baru tersebut Yang ketiga adalah lawan boss terbaru di Chazam Jadi saat wilayah Chazam terbuka Kita bakal menemukan boss yaitu Ruin Serpent Jadi Ruin Serpent ini merupakan boss di Liyue ya Otomatis karakter-karakter di Liyue bakal membutuhkan material boss dari Ruin Serpent ini Namun untuk saat ini ya Untuk saat ini belum ada yang membutuhkan material dari boss Ruin Serpent ini Jadi otomatis kita tidak perlu farming di Ruin Serpent Jadi teman-teman bisa hemat lagi resinnya untuk mencoba atau farming artifact atau talenta Atau kegunaan resin yang lebih bermanfaat daripada farming boss yang tidak ada gunanya ya Maksud saya tidak berguna untuk saat ini ya Mungkin besok ini bakal ada yang membutuhkan material dari Ruin Serpent Namun saat ini belum ada Jadi teman-teman jangan farming Ruin Serpent terlebih dahulu ya Ketika Cazam baru buka Jadi gue rasa bagi teman-teman yang sudah update 2.6 Gue yakin ya Gue yakin sekali teman-teman bakal fokus eksplorasi Atau mencoba untuk menjajahi wilayah Cazam yang baru ini Jadi gue rasa tips-tips pada video gue kali ini Gue rasa cukup bermanfaat Jika teman-teman ada tips lain Silahkan tulis di kolom komentar ya Apa hal yang tidak perlu kita lakukan setelah update 2.6 keluar Oke friends Gue rasa itu saja video untuk kali ini Terima kasih udah menonton Gue rasa ya cukup pendek videonya Cuma 3 tips Tapi gue harap dengan 3 tips ini Bisa membantu teman-teman Untuk menghemat resin, mora, dan beberapa material lainnya ya Untuk memaksimalkan potensi dari akun teman-teman Oke friends Gue rasa itu saja video untuk kali ini Terima kasih udah menonton See you next in video Bye-bye